Terima kasih. Saya mau minta jampe-jampe, ramuan, atau obat-obatan apa kayak gitu, Mbah. Yang pokoknya yang bisa bikin mertua saya itu mati. Ma, tunggu ya. Ya udah, gini. Bentar. Tapi ada syaratnya. Apa, Mbah? Kamu harus kasih ini nanti dicampur di minuman atau makanan. Kesukaannya mertuamu. Oke, Mbah. Kamu baik-baikin mertuamu. Kamu bangun hubungan supaya tidak cerita. Gitu, ya Mbah. Selama 30 hari ini, 30 ini. Ya, Mbah. Oke? Siap ya? Gampang, Mbah. Makasih banyak ya, Mbah. Iya, iya, iya. Makasih, Mbah. Gue racunin lho. Engenak, say. Mami udah pulang. Sini, Mia. Udah, gak usah. Gak usah. Mbah. Mbah. Van. Sini deh, Van. Lucu banget nih cangahnya. Tuh kan. Mami, pasti ini buat Mami deh, enak sekali Fan, tapi gini loh Fan ya, akhir-akhir ini kalau Mami perhatikan, kamu banyak berubah deh Fan, lebih sayang ke Mami, lebih perhatiin Mami, pokoknya luar biasa deh kamu berubah banyak ke Mami, makasih Fan. Sama-sama Mami, aku mau minta maaf ya Mami, kenapa? Kalau selama ini ternyata semua yang aku pikirin tuh salah, aku pikir tuh Mami tuh jahat, buruk, pokoknya gak banget deh, dan ternyata tuh Mami tuh baik banget Mami sama aku, mau maaf banget ya Mami. Terima kasih banyak Fan sama Mami. Departemen Pujian dan Penyembahan Rayon 3 akan mengadakan Live Present Worship pada hari Jumat 20 Desember 2013, pukul 20 hingga 22 di Tang City Mall. Sabtu, 14 dan 21 Desember 2013, pukul 13 hingga 14 di Area Makan Sutra Lipomo, pukul 15 dan 16 di Coreg Center Lipomo. Menara Doa Pengerja Rayon 3 untuk seluruh pengerja dan wajib bagi seluruh full timer akan diadakan pada hari Senin 9 Desember 2013, pukul 10 pagi di GBI Modern Land. Akan diadakan menara doa gabungan antara Departemen Pengembalaan, Profetik, IT, dan Departemen Media pada hari Senin 9 Desember 2013, pukul 7 malam di GBI Modern Land. Bagi seluruh pengerja anak, JC, Youth, DM, WBI, UMAS, Diakonia, OTA, Departemen Pujian Penyembahan, Departemen Doa, ProArmy, IT, dan Media wajib hadir. Terima kasih. Saya tuh baik dan saya tuh cuma salah komunikasi aja, Mbak. Ya, Mbak, ya tolong, Mbak, tolong, Mbak. Jadi ketika komunikasi baik, saling pengertian, tidak mementingkan diri sendiri, saling mengerti, sekarang sudah baik lagi. Ya, Mbak, sudah baik lagi. Sudah, nggak mau mertuanya meninggal lagi. Nggak mau, Mbak, nggak mau, Mbak. Saya tolong ya, Mbak. Tolong, Mbak, penawarnya, Mbak. Ya, sudahlah. Kalau begitu, begini. Ini lanjutkan saja, tinggal beberapa hari lagi. Loh, atau saya nggak mau mertua saya meninggal, Mbak. Masa saya lanjutin? Coba sekarang diingat-ingat. Sejak minum yang ini, keadaan mertuamu bagaimana? Ya, mertua saya makin sehat, Mbak. Makin baik. Terus nggak sakit-sakitan lagi. Ya, iya. Lanjutin saja. Orang ini itu vitamin. Ini vitamin? Vitamin. Itu vitaminnya, Mbak. Ya, ampun, Mbak. Saya pikirnya apaan, Mbak? Makasih banyak, Mbak, ya. Ya, oke lah. Sekarang boleh pulang, ya. Makasih banyak, ya, Mbak. Iya, iya, iya. Lagian saya juga bukan dukun. Siapa yang bilang saya dukun? Oh, iya. Lagian, habis jalan-jalan, capek. Mbak duduk di sini, sambil tidur kok dikira dukun. Mbak itu pemberita kabar baik. Oh, gitu. Ya, ampun, Mbak. Puji Tuhan deh kalau gitu. Makasih banyak, ya, Mbak, ya. Iya, iya, iya. Saya tujuh kesalahan komunikasi aja, Mbak. Ya, udah. Balik aja ke mutuamu, ya. Makasih banyak, ya, Mbak. Komunikasi adalah kunci hubungan yang baik.